yo welcome to new channel kelas invest channel yang berisikan tentang sharing segit seputar cryptocurrency dan lain-lain tapi yang khususnya kita bahas cryptocurrency yang lagi bulan di 2021 ini sekarang Hulu lagi naik-taik like banyak ya ngepam banyak Hulu sekarang di posisi harga 0,017 dollar dari awal pembukaan dia awal ikunya dia itu masih disini 0,00935 gila sekarang dia lagi ngamuk ngepam dia sudah mulai Februari kemarin jempol ngepam si Hulu ini jadi dia selama sudah satu bulan itu ntar udah mulai kenaikan ini jadi mulai Maret red si dia naik set-set-set dulu saya naik lagi set-set dulu akumulasi dia naik lagi sekarang kit jack sepertinya udah yang tetap ke akumulasi lagi nih sebelum menanjutkan kenaikannya market cap bulu 2,890 m2 kom dolar Amerika dengan harga 0,017 dollar dengan peredaran suplai 160 miliar sekian dari total suplainya dia itu 170 juta 690 saya nggak tahu apakah kalau seketika sudah C dia jadi tutup supaya total Apakah dia akan di peredaran yang lebih luas nanti kita lihat aja belum ada pengumuman tuh dari biaya oleh sendiri so ini adalah perhitungan lalu dan market cap best prediction hitung-hitungan sendiri analisa sendiri ya kalau sekarang di harga 0,079 dia punya market cap 2,9 m mungkin kalau di dua kali lipatnya di ini di kali dua di dua kali lipatnya berarti 0,06 dollar berarti marka gapnya sekitar 116 M 638 juta sekian dollar mereka cukup kita lihat aja ya nanti kalau istri mendengati 0,03 yang minimal apakah dia dengan market cap segini ini berhitungan sendiri ya bisa dicoba terus selama all time-nya ya all time-nya dia itu sekarang udah kenaikan berapa persen jadi peningkatan yang sedikit kan di bulan Februari ini sepertinya dia juga akan melakukan akumulasi nanti ya hanya mengakumulasi dulu nanti aku masih naik lagi ya mulai lagi terus kita lihat website-nya jadi tampilan website-nya sih modern ya boleh jenuh tinggal set of the blog namanya semakin kan terus setiap join dengan press media itu dengan forbes phone telegraph bergekonofor mungkin dia ini sebagai mungkin untuk menginfokan event-eventnya dia menggantik media-media ini bisnis ada testimonial tentang program boleh jenya terus ini mungkin motonya dia yang versatile solution peer-to-peer and again centric ini muka ini motonya dia di teknologinya dia di proyek-proyeknya dia Holochain helps people on their own data maksudnya dia itu membantu orang untuk membeli katanya sendiri dia nyimpan kita tanya sendiri di orang itu terus orang itu bisa mengontrol aplikasinya antar peer-to-peer itu tadi di proyek-proyeknya dia terus ini Holochain kelebihannya dia versata solution yang kayak tadi di web terus peer-to-peer agen centric low cost ini dia itu murah khususnya dibandingkan mungkin blockchain terus yang punya history sendiri holographic story jadi punya penyimpanan sendiri yaitu holographic storage sendiri terus dijelaskan apa kelebihan oleh jenis bandengah jenis lebih dulu itu apa sih dibandingkan yang memakai blockchain jaringan-jaringan transaksinya itu dia tuh 4.2 transaksi terus dia itu mempunyai kecepatan sukses 562x per second lebih kecepatannya VISA katanya di web ini ya dia itu mempunyai kecepatan yang tinggi terus dia itu menggunakan jaringan P2P seperti pittorrent so kita lanjut ke analisa teknikanya ya nah ini kuliah di penis hot usdt timeframenya empat jam oke kalau disini overall dia lagi trend bulisnya ya karena yang gunung ini kan ma50 selamat dia di atas ma50 dia akan selalu uptrend tapi di uptrend dia tidak selalu naik terus ini ya dia ada naik terus akumulasi t-set wish lalu dia naik lagi set wish lagi breakout naik lagi set sedikit sebentar dia naik lagi nah yang menarik disini adalah polanya yang sama yang berulang ya ini juga kurangnya juga sampai sepertinya ini pola yang sama simetrik dari pola yang sama set breakout ya betul pola lagi breakout berlagi breakout berlagi kemungkinan kemungkinan dia juga setelah sini ya setelah menunjukkan kenaikan dia akan sideways bentar mungkin beberapa hari sideways nanti dia breakout lagi Insya Allah sih di April dia bersama bisa menyentuh disini sekitar area sinilah 0,02 0,2 set syukur-syukur syukur-syukur saya lebih bagi yang sudah nyaman hold aja ya kalau beli kayaknya nunggu akumulasi dululah baru beli kalau akumulasi disini dia service baru beli aja kalau gini masih belum bentuk dapat ujik juga bisa naik lagi tapi kalau mau beli seimbang service dulu sekian oke dia naiknya mungkin 0,2 oke sekian dulu itu aja yang bisa saya share jangan lupa like comment subscribe ya comment apa aja yang mau dianalisa dan oke see you thank you